Pasca ditangkapnya ayah dan adik kakak pelaku pemerkosaan di Lampung, kondisi korban mulai tenang dan stabil. Korban mendapat kunjungan dan trauma healing dari kepolisian Polres Tanggamus. Ditemui di rumahnya di Pekon Panggung, Rejo, Pringsebu, Lampung, agai korban kekerasan seksual sudah mulai mau diajak berinteraksi. Meski begitu, gadis yang memang mengidap keterbelakangan mental ini masih sulit diajak berbicara. Penyidik dari unit perlindungan perempuan dan anak Polres Tanggamus terus melakukan pendekatan agar korban dapat terbuka. Trauma healing dilakukan agar korban merasa terlindungi dan dapat membantu proses penyidikan. Yang memicu adalah dari konten video porno yang ada di HP Android yang dia miliki. HP sudah kami amankan, namun sebelum kami amankan juga HP itu sebetulnya sudah rusak. Terjebur di air. Dan itu sudah kami amankan ada di kantor. Kejadian memperhatinkan ini menjadi pukulan pemerintah setempat. Pasalnya desa tempat para pelaku dan korban ini tinggal adalah desa yang dicanangkan sebagai desa percontohan ramah anak. Bukan orang lain yang menjadi ancaman keamanan. Di keluarga ini justru sosok pelindung dari keluarga kandungnya sendiri yang melakukan kejahatan berat. Evaluasi pemerintah pun mulai dilakukan. Sejumlah anggota komisi 4 DPRD Kabupaten Pringsewu turun mengunjungi lokasi. Dan ini juga menjadi pembelajaran sehingga ke depan tidak terulang kembali dengan pola-pola yang seperti ini. Walaupun memang saya menirai sih di lingkungan ini sudah padat, tapi faktanya mungkin karena masing-masing juga kalau punya kesibukan maka komunikasi juga sangat terkendala. Justru historisnya, sejarahnya seperti apa sehingga kok ini terjadi masalah. Terima kasih telah menonton!